Kasus dugaan ijazah palsu yang digunakan Rika saat mengikuti pilkades di desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pengabuan, kini persidangannya terus digelar secara maraton di pengadilan negeri Kuala Tunggal. Memasuki sidang keempat, Senin 17 Januari kemarin, Hakim batal menggelar sidang karena padatnya jadwal persidangan. Siukyakan tiga saksi akan dihadirkan, diantaranya dari Ketua PKBM Pengabuan, Kabit Paut, Tikmas, dan saksi dari Dinas PMD. Dalam kesempatan ini, Kabit Paut dan Tikmas Dinas Pendidikan Tanjung Jambung Barat Dovitaria menyampaikan bahwa ijazah milik kades Teluk Ketapang atas nama Rika yang ditandatangani oleh pendahara PKBM Pengabuan Lopun yang asli akan tetapi isinya tidak memenuhi persyaratan. Kemarin kami dilaporkan dari data informasi dari ISM dan juga koordinasi dengan Pak Kepala Dinas PKP Ijaraan sesuai dengan internemen dikebut nomor 14 tahun 2017 bahwa untuk penanda tanganan ijazah paket itu diserahkan kepada Ketua Melala PKBM. Tapi setelah kami cek ijazah yang atas nama Rika itu, yang memenuhi tanda tangan ijazah itu adalah Arbani. Arbani statusnya adalah sebagai bendahara dari PKBM Pengabuan. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Ketapang Budi menyebutkan, semula pihak Panitia tidak mengetahui jika ijazah yang digunakan Rika saat mencalonkan diri, hingga terpilih menjadi Kadis Ketapang adalah palsu. Pihak Panitia baru mengetahui saat pelapor yang juga para calon Kadis meminta ijazah atas nama Rika. Sebelumnya kami tidak mengetahui bahwa ijazah itu esli. Kami mengetahui setelah ada laporan dari tiga pengguna. Terus waktu itu langkah dari pihak Panitia gimana? Kami waktu itu dipindikai sama salah satu calon pengguna untuk mempotongkan ijazah saudari Rika. Terus saya tanya untuk apa, tolong saja dipotongkan, nanti saya mau cek. Terus saya kasihkan fotonya. Terus setelah masuk perkara ini, bagaimana dari pihak tergugat ini masih menjadi KDs atau bagaimana? Sampai saat ini saudari Rika sekarang sudah menjadi perahanan penggunaan. Tapi masih menjalankan juga sebaikannya? Masih menjalankan juga. Hingga saat ini, Arbani Bendahara PKMP Pengapuan yang menandatangani ijazah asfal tersebut telah menjadi DPU sejak proses penyidikan di Mapolores Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, Jek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!